Oke Sob, ini adalah regulator gas yang paling murah yang saya temukan dan saya beli di Sopi beberapa waktu yang lalu dan saya sudah buat video reviewnya di video yang ini. Nah yang menariknya adalah di bagian dalam dari regulator yang harganya cuma Rp26.000, itu sudah di CCP sebuah karet khusus. Di mana untuk regulator lain yang harganya di atas Rp26.000, katakanlah di atas Rp30.000, Rp40.000 atau Rp50.000, bahkan banyak yang belum punya karet yang ada di bagian dalam. Nah karet yang ada di bagian dalam ini fungsinya adalah untuk mengatasi kebocoran gas yang diakibatkan oleh karet tabung gas. Nah pertanyaannya apakah karet ini efektif atau tidak? Nah untuk mengetahuinya, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk sama-sama mengujinya Sobat ya. Nah yang pertama saya punya sebuah regulator lain yang di dalamnya ini tidak ada karetnya ya. Oke, nah kebetulan karet tabung yang ada di bagian dalam sini ini juga sudah rusak. Hasilnya kalau kita pasang akan seperti ini. Nah sekarang kita akan uji karetnya ini. Mampukah dia mengatasi kebocoran gas tadi yang diakibatkan oleh karet tabung yang sudah rusak? Sebelumnya kita buka dulu regulatornya dan kita pasang ke selangnya. Oke, sudah terpasang dan sekarang mari kita lihat dan inilah hasilnya. Oke, jadi terbukti ya tidak ada sama sekali suara kebocoran gas. Berarti pemberian karet yang ada di dalam itu sangat efektif. Lihat, sama sekali tidak ada kebocoran gasnya. Nah sekarang kita mau lihat apakah dengan adanya penempatan karet ini akan mempengaruhi kinerjanya. Apakah kompornya menyala atau tidak? Sekarang coba saya nyalakan kompornya ya. Oke, kompornya menyala Sobat ya. Mantap. Nah, tapi pengujiannya ini belum selesai Sobat. Oke, nah yang jadi pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya karetnya yang ada di dalam tabung itu tidak ada? Oke, nah kalau tadi kan karetnya memang sudah rusak. Bagaimana kalau kita lepas? Apakah regulator yang sudah di CCP karet hisus ini masih juga dapat berfungsi? Sekarang kita lepas karet tabungnya ya. Oke, ini karet tabungnya. Dan kita pasang kembali regulatornya. Oh ya, sebentar. Kalian bisa lihat ya. Ini kosong ya. Tidak ada karet tabungnya ya. Oke. Kita pasang kembali dan inilah hasilnya. Oke. Jadi tidak ada juga kebocoran gasnya Sobat ya. Tidak ada kenenggaran. Sementara, kalau kita nyalakan kompornya. Nah, ini tetap menyala Sobat. Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Om, berarti bagus dong kualitas dari regulator yang cuma Rp26.000 ini? Nah, untuk menjawabnya seperti itu ya jawabannya ya. Sebenarnya yang bagus itu bukan regulatornya Sobat ya. Tapi, dikarenakan ya ada karet yang di bagian dalam ini ya. Nah, seandainya kalau regulator-regulator kalian dipasangi karet yang seperti ini ya. Dapat dipastikan hasilnya juga bakalan sama ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu apakah karet-karet seperti ini ada dijual? Jawabannya ada. Jadi, saya di sini juga sudah ada sebuah contohnya. Dan ini adalah karet yang model yang lama ya. Yang masih berwarna. Pilihannya kalau yang tidak berwarna ada yang polos, putih, yang terbuat dari silikon juga. Jadi, tinggal kita pasang ya. Kedalam. Tekan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pasang kembali. Nah, seperti ini ya. Tidak ada kebocoran gasnya sama sekali. Oke, jadi sudah terjawab ya. Sebenarnya sih ya, regulator Rp26.000 itu ya kualitasnya ya nggak bisa dibanggakan. Cuma dikarenakan ada karetnya. Ini jadi sesuatu nilai poin penting. Nah, tapi bagi kalian yang memang mau menambah keamanan regulator kalian, kalian beli saja ya karet yang seperti ini. Oke. Nah, kalau kesulitan nanti mendapatkannya, silakan saja cek kolom deskripsi atau kolom komentar, sobat. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa menjawab semua keinginan tawang kita. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. 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 Wassalam.